Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur tak kasih tahu kuliner bebek goreng yang menurutku paling wena sak dunia lokasinya ada di Kabupaten Magelang Jawa Tengah ini aku sedang otw menuju ke sana lur jika kamu sedang liburan di kota Magelang lokasinya tidak jauh mungkin sekitar 15 hingga 20 menit naik mobil atau biar gampang menemukannya ketik saja di Google bebek goreng busri sadegan sudah tinggal ikuti saja petunjuk mapsnya bila kamu melewati jalan aspal yang agak rusak seperti ini tenang ini bukan salah jalan tapi memang lokasinya agak tersembunyi masuk di perkampungan nah itu dia warung bebeknya yang ada mobil berjejer banyak lagi parkir jadi di warung ini memang tidak ada tempat parkir khusus ya lur oke guys sudah sampai di bebek goreng busri sadegan kaget juga ternyata masuk di kampung-kampung seperti ini tempatnya parkirnya juga seadanya di pinggit-pinggit jalan seperti ini seperti ini yuk kita lihat seperti apa di dalamnya nah ini dia warung bebek goreng busri sadegan belas enggak ada papa nama atau penanda lainnya bagian depannya los pokok eh seperti rumah biasa jauh dari kesan warung makan pokok eh ciri ciri ini cat rumah putih terus banyak mobil parkir di depannya yuk kita masuk ke dalam lur langsung menuju ke tempat pesan menu inilah menu bebek disini ada bebek bebek utuh dan bebek yang dipotong-potong kamu juga bisa reservasi dulu kalau mau bawa rombongan banyak menu disini semuanya serba bebek jangan tanya ayam atau ikan nggak bakal ada tak kasih lihat sekilas kondisi di dalam warungnya yulur kalau menurutku ya tempatnya sederhana tapi nyaman ada banyak kursi dan meja kalau lagi kosong ya bebas pilih mau duduk dimana ada juga bagian yang lesehan tapi tidak terlalu luas baik hilur pesananku sudah datang khasnya bebek goreng disini adalah pakai kuah opor terus sambalnya pakai lombok hijau seperti ini kuah opornya benar-benar kuah nggak ada isinya terus bebek gorengnya seperti ini menggorengnya tidak terlalu kering masih basah aku pesan bebek potong bukan yang utuh bagaimana menurut mulur dari penampilan luarnya ketok menggoda lidah kan terus ini sambal hijau nya dapat semangkok untuk berdua walaupun pakai cabai hijau yoh tapi ini sambalnya pedes banget untuk nasinya di bebek goreng busri sadegan ini kamu bisa ambil sendiri sepuasnya sampai kenyang nggak ada yang melarang oke lor langsung kita santap bebek gorengnya aduh lor isih panas banget rasa neneng tangan kelihatan kan kalau bebeknya ini empuk banget nggak alot kita upload dengan sambal hijau nya sing akeh sambli ben mantap tambah lagi kita siram nasinya pakai kuah opor nyos lor kalau yang tak rasakan di lidahku yoh lor bebeknya itu gurih banget bumbunya merasuk terasa sampai ke dalam daging terus dagingnya itu empuk banget no apek nah cara makan bebek goreng plus diduetkan kuah opor dan sambal hijau ini pas banget aku baru pertama ini menemukan yang seperti ini ini aku sampai nambah nasi dan beli dibungkus bebek goreng utuh untuk dibawa pulang ke Jogja wis pokoknya bebek goreng busri sadegan ini menurutku sangat recommended bagi kamu yang suka bebek dan sambal pedas kalau liburan atau lagi lewat magelang cocok banget mampir kesini wokilur terima kasih sudah menonton videonya video menarik lainnya silahkan mampir ke beranda sampai jumpa lagi di video kulineran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati